musik 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 dengan adanya video viral di hari H tanggal 9 itu sekitar jam 10 WIB kemudian atas viralnya video itu kita melakukan penelusuran di tempat lokasi yang diduga TPS 5 desa sambil kesambil lupang itu kita datangi di sana ternyata benar lokasi TPS itu sesuai dengan yang ada di dalam video kemudian yang bersangkutan pada waktu itu sudah berada di balik desa diamankan oleh Bapak Binti Kemas dan Bapak Bisa untuk dimintai keterangan yang bersangkutan yang bersangkutan ada empat-empat orang waktu itu kemudian atas dasar faktor keamanan karena beredar kabar akan ada masalah yang tidak terima atas kejadian itu merasa dirugikan atas adanya kegiatan itu termasuk pasangan calon dan timnya yang merasa bahwa yang bersangkutan bukan bagian dari tim-tim mereka merasa tidak terima pada waktu itu kemudian atas pertimbangan itu kita minta keterangan di poskogakumdu Polres ada berapa yang diberikan mas? hari pertama ada lima orang pelaku yang memberikan uang terus ibu pelaku yang dalam video berada di samping kemudian adiknya satu adiknya yang menerima uang yang melakukan perekaman dan satu pengawas TPS hasil akhirnya seperti yang mas? hasil akhir pembahasan pertama karena pembahasan pertama itu menentukan menemukan peristiwa pidananya ya maka merekomendasikan untuk pihak-pihak yang ada di dalam video maupun pihak lain yang mengetahui proses itu dimintai keterangan termasuk yang menyita barang bukti karena dalam rangka memastikan apakah barang sitaan itu diambil dari yang memberi ya termasuk uang itu diambil dari yang memberi atau masih posisinya masih pada orang yang menerima uang istilah akhirnya ada penahanan atau bagaimana? kalau penahanan tidak ada tidak ada penahanan ya hanya proses klarifikasi itu memang waktunya agak lama ya sampai malam dari hasil keterangan klarifikasi beberapa pihak terkait pelaku saksi dan pengawas TPS kita bisa menyimpulkan bahwa peristiwa itu memang terjadi namun unsur niatnya bukan untuk mempengaruhi ataupun kampanye di hari H itu niatnya awalnya berdasarkan hasil yang kita dapatkan adalah untuk bahasanya parodi ngeprank lah kalau bahasa hari ini ngeprank sudah dipulangkan? hari itu juga iya namun di hari kedua kita datangkan lagi karena masih ada keterangan yang kita butuhkan dalam rangka memperjelas memperjelas peristiwa itu hari kedua kita mintai keterangan lagi termasuk orang-orang yang di hari pertama belum bisa kita hadirkan saksi di luar yang ada dalam video itu kedugaan unsur pasalnya hasil akhir berdasarkan keterpenuhan keterpenuhan apa alat bukti dan kesesuaian unsurnya itu ada beberapa yang basic penyidik dan JPU yang ada dalam tiga kudu dirasa tidak memenuhi unsur diantaranya adalah menstria atau niat jahatnya tidak ada atau yang kedua unsur memberi dan menerimanya itu tidak terpenuhi karena berdasarkan keterangan memang uang yang diberikan itu seketika pasca video dibuat dikembalikan dan diminta oleh pelaku terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih